Intro Perkenalkan saya Muhammad Rifandi, saya di Saudagar Farm sebagai CEO Untuk merawat domba sehat dan baik itu biasanya kita diberikan vitamin, perawatan obat-obatan, pencukuran, pemandian, dan treatment segalanya Seperti kuku juga, seperti itu Sama ya paling rutinitas kita ngecek dia sakit atau enggak sambil berkoordinasi dengan dinas setempat, seperti itu Biasanya dari gerak-gerik, lincah apa enggaknya, lesu, kelihatan dari muka, dari kuping, dari bulu yang biasanya jabrik atau kering, seperti itu sih Kalau domba-domba sehat biasanya dia bulunya mengkilat, lincah, aktif, bersuara, seperti itu Kita miara domba ada ekor gemuk, ekor tipis, ada garut, ada domba periangan, ada persilangan-persilangan dari ekor gemuk dan ekor tipis, seperti itu sih Perawatan khusus sebenarnya hampir enggak ada, cuma paling bedanya di domba garut aja Mungkin dia lebih dirawat di tanduknya, dirapihkan, dibersihkan, sering dicukur kepalanya biar lebih bagus tampilannya, seperti itu sih Kita dalam pemberian pakan sehari itu kurang lebih 4 kali, di pagi 2 hari, di siang dan sore hari sekali-sekali Nah pakan yang diberikan itu konsentrat, ada ampas-ampasan juga, ampas tahu, ampas singkong, seperti itu, sama hijauan untuk di domba Kita untuk pemeliharaan mengikuti nanti tanggal panennya gitu, biasanya sih, tapi kita setar biasanya di lepas sapi sekitar 5-6 bulan, sampai ya ada yang setahun, ada yang setahun lebih, seperti itu Karena kita ngejar untuk umur panennya di sesuai syariat kurban, seperti itu Untuk yang baik itu standarnya itu kurang lebih 100 gram per ekor per hari, itu normalnya Cuma di peternakan sekarang sudah banyak modifikasi pakan dan sebagainya, ada yang mencapai 120, 150, bahkan ada yang 200 gram per hari, kurang lebih Tapi itu berkaitan juga dari pakan yang diberikan sama jenis genetika si ternak tersebut, seperti itu Untuk kesehatan biasanya sih diberikan vitamin, terusnya dikasih vaksinasi, antibiotik dan segala macam, obat-obat parasit atau cacing sih kurang lebih itu Tinggal pengulangan aja apabila dibutuhkan kita berikan aja, seperti itu Pakan untuk domba kita menggunakan konsentrat, ada ampas-ampasan sama hijauan Nah, hijauannya itu biasanya kita ada dari tebon jagung, rumput, gajah, pakcong dan sebagainya, seperti itu Ya, kita punya lahan hijauan nggak terlalu besar, itu kita tanami ada odot, ada pakcong, seperti itu Cuma untuk tebon jagung kita bekerja sama sama petani-petani sekitar, seperti itu Pertama, dia nutrisinya cukup bagus, terus hasil dari panennya juga melimpah Dibandingkan rumput lapang yang sulit rebutan sama petani-petani sekitar, gitu Untuk rumput-rumputan tergampang mudah karena dia itu tahan terhadap suaca kering, panas Dan biasanya kita paling memumpukan sehabis panen baru kita pupuk Domba yang layak kurban itu yang sehat, tidak cacat, lengkaplah semuanya Terus biasanya di umurnya itu kalau di Domba itu kurang lebih di 8 bulan sudah bisa kurban Sedangkan kalau di kambing kan kurang lebih 1 tahun, seperti itu Kita untuk mayoritas itu jantan untuk kurban Sekarang tentang harga kita mulai dari 2 juta rupiah Untuk yang besar tergantung bayar request, tergantung denis Domba, tergantung bobot dan sekitarnya Kita untuk pemasaran kurban, mayoritas kita di Jabodetabek, Soekabumi, Bandung, Cianjur Cuma untuk paling banyaknya kita Jabodetabek Karena kebetulan kami ini owner-nya rata-rata orang Jabodetabek Jadi pasaran seperti di sana Terima kasih telah menonton!